Dalam film Bumi Manusia yang disutradarai oleh Hanung Bramantio, sosok Minkai nantinya bakal diperankan oleh Iqbal Ramadan. Sosok Dilan yang beberapa waktu lalu sempat membuat para cewek-cewek jadi gila karena aktingnya yang cukup memikat dalam film Dilan 1990. Selain Iqbal, film ini juga akan dibintangi oleh Mawarefa De Jong sebagai analis, Saini Fabrianti, Nyai Ontosoroh, Ayu Laksmi dan Dani Damara, orang tua Minkai. Sama seperti saat pemilihan karakter Dilan beberapa waktu lalu. Pemilihan sosok Minkai yang jatuh ke tangan Iqbal pun kembali menuai kontroversi. Banyak netizen yang kurang setuju dikarenakan karakter Minkai yang sangat ikonis dan mereka nggak ingin kalau gambaran karakter tersebut rusak karena sutradara dan akting aktornya. Terima kasih telah menonton! 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 Menjawab semua polemik dan kontroversi sutradara Hanung Bramantio angkat bicara lewat pisan pribadi, Whatsapp PP, yang ditujukan kepada politisi dan aktivis Budiman Sujat Miko. Memfilmkan novel, apalagi dengan pembaca sebanyak novel bumi manusia, adalah pekerjaan yang tidak mudah bagaimana memenuhi ekspertasi pembaca atas imajinasi yang sudah terbentuk bukanlah hal yang mudah. Bahkan hampir tidak mungkin seolah-olah semua semua lupa bahwa dari bentuk dasarnya saja, antara novel dan film sudah beda novel adalah medium text, sementara film adalah medium audio dan visual meski keduanya berkewajiban menyuguhkan impresi emosi yang dalam dan aktual, penyikapan konsumen terhadap kedua medium tersebut berbeda. Ketika pembaca sedang membaca novel, tidak ada tuntutan untuk harus selesai membacanya dalam waktu 3 jam sedangkan dalam film, penonton harus menyelesaikannya dalam 3 jam jika perlu. Selama 3 jam itu, mereka tak sempat menikmati popcorn yang mereka beli karena terbius dengan imaji dalam layar. Seorang sutradara dianggap gagal justru ketika penonton di pertengahan film sibuk dengan HP, popcorn, bahkan keluar bioskop sangat berbeda dengan ketika membaca novel. Karenanya, maka ketika ada novel yang difilmkan sudah pasti akan ada penyesuaian plat, berurutan. Kontroversi atas rasa tak puas pembaca terhadap filmnya adalah risiko yang harus dimiliki bagi pembuat film yang ingin memfilmkan novel. Tak hanya di Indonesia saja terjadi juga di negara dengan industri film semaju Amerika maupun Korea. Persoalan menjadi lebih kompleks dengan berhubungan dengan perputaran modal yang tinggi. Membuat film membutuhkan biaya 10 bahkan 40 kali lipat dari modal membuat novel. Sehingga konsekuensi pengembalian modal sangat berdampak pada sisi kreatif film salah satunya dalam pemilihan pemain. Tokoh Min Ke, misalnya, dalam novel Bumi Manusia disuguhkan sangat kompleks yang menjadi lokomotif konflik kultural, ras, hukum dan politik pada masa kolonial. Min Ke, pemuda yang sedang ternganga dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern, adalah sosok yang harus berhadapan dengan situasi cinta yang pelik, yang dibangun atas relasi orang tua anak yang lahir tanpa status pernikahan yang sah, akibat hukum kolonial yang tak memberikan perlindungan kepada pernikahan Belanda pribumi. Ditambah pengetahuan Min Ke atas pemikiran lintas kultural dari Multatuli, Snow Korgonye, Tolstoy, menambah kompleksitas karakternya, yang membuat sosoknya seolah-olah sulit dicarikan padanannya saya, juga producer H.B. Navan dan penulis skenario Salman Aristo, juga para kru yang terlibat, sangat sadar sekali dengan kompleksitas karakter-karakter yang berkelin dan juga situasi geopolitik yang tertulang dalam novel Bumi Manusia. Kami melakukan langkah yang jarang kami lakukan di film-film sebelumnya, kami tak sekedar menyulap lokasi tapi juga membangun rumah bahkan kota untuk meletakkan aktor-aktor kami juga untuk menunjukkan tingkat otentisitas novelnya kepada penonton. Pemilihan Lekbal sebagai Min Ke bukan semata didasari atas keberhasilan Lekbal memainkan sosok Dilan Jauh sebelum Dilan dirilis, saya sudah bertemu Lekbal, saya bertanya tentang novel Bumi Manusia. Mengagetkan dia tak sekedar membaca, bahkan melakukan resensi atas bukunya dalam bahasa Inggris sebagai tugas sekolahnya di kami lantas berbicara panjang lebar tentang novel itu lebih jauh tanpa sama sekali menawarkan kepadanya peran Min Ke saya tidak ingin gegabah menawarkan sesuatu yang berat dan agung itu kepadanya. Setelah Dilan rilis, Salman Aristo justru yang mengulik saya kayaknya Lekbal oke tuh buat BM celetuknya lewat WhatsApp PP. Saya mengenal Salman Aristo saat dia masih menjadi wartawan kami tak cuma partner, tapi juga sahabat tentunya saya yakin Salman tak begitu saja merekomendasikan aktor kepada saya. Akhirnya saya menonton Dilan saya melihat, sebagai boy band, dia sangat baik memainkan tokoh Dilan natural konsisten tak dilebih-lebihkan. Dan saya sangat mengapresiasi Fajar Bustomi sebagai sutradara Dilan yang bisa mengarahkan Iqbal menjadi Dilan dengan sangat meyakinkan. Saya ini jadi satu tanggung jawab yang besar lagi gitu, jadi memainkan satu karakter yang kuat, yang merantang, yang signifikan. Dan saya berharap semoga dengan will saya dan juga doa dari teman-teman semuanya, semoga saya berhasil memenangkan Miki ini dan Bumbang Sini bisa menjadi salah satu pioner film di Indonesia gitu ya. Semoga film ini bisa se-epik sastranya gitu, se-epik bukunya nanti. Terima kasih.